Rizal, HP itu di tangan siapa sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir J menghadirkan Riki Rizal untuk diperiksa sebagai terdakwa, Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023. Saat sidang berlangsung, Riki Rizal dicecar hakim masalah perpindahan uang yang berasal dari rekening atas nama almarhum Brigadir J ke rekeningnya. Hakim bertanya kepada Riki Rizal terkait perintah dari Putri Candrawati untuk memindahkan uang yang berada dalam rekening Brigadir Yosua kapan saudara diperintahkan oleh Putri Candrawati untuk memindahkan uang di rekening Yosua, tanya hakim, Riki kemudian menjelaskan kepada hakim mengenai perpindahan uang tersebut, selain itu ia juga meralat keterangan yang disampaikannya pada persidangan yang sebelumnya. Mohon maaf yang mulia itu kami ralat, hakim pun terus menanyakan perihal keberadaan handphone milik Yosua baik yang pribadi maupun yang operasional kepada Riki Rizal, saya tidak tahu dibawa atau enggak yang mulia, jawab Riki Rizal. Hakim pun terus menanyakan perihal keberadaan handphone milik Yosua baik yang pribadi maupun yang operasional kepada Riki Rizal. Terdakwa Riki Rizal Wibowo hancurkan handphonenya karena tahu akan disita oleh penyidik terkait toasnya Brigadir Paul Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Pernyataan itu disampaikan Riki Rizal Wibowo dalam sidang dengan agenda pemeriksaan dirinya sebagai terdakwa di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Senin tanggal 9 Januari tahun 2023. Handphone lama saya sudah saya hancurkan yang mulia, ucap Riki Rizal. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso pun bertanya kepada Riki Rizal, apa alasannya menghancurkan handphone. Kenapa saudara hancurkan, tanya Hakim Wahyu. Karena waktu itu kan memang mau ada penyitaan, terus saya sempat tanya-tanya kepada orang situ kalau semua file-file pribadi, foto atau video kalau dihapus keluar lagi atau enggak, katanya tetap keluar, makanya saya hancurkan, jawab Riki Rizal. Dalam persidangan, Riki Rizal juga mengungkapkan jika Ferdi Sambo menuturkan kepadanya bahwa akan ada penyitaan handphone terkait perkara tawasnya Yosua. Maka itu, kata Riki, Ferdi Sambo memberikan handphone baru kepadanya. Terima kasih. Terima kasih.